Intro Pemirsa petugas gabungan melakukan inspeksi mendadak di beberapa kafe dan restoran di Kota Medan kemarin. Kegiatan ini untuk menghentikan segala aktivitas live musik sepanjang bulan Ramadan. Beberapa kafe pun kedapatan mengadakan live musik. Intro Petugas gabungan terdiri dari Dinas Pariwisata Pemko Medan saat Paul Pepe, petugas kepolisian dan anggota TNI melakukan inspeksi mendadak di beberapa kafe dan restoran Kota Medan pada minggu malam. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah kafe di kawasan Kota Medan mengikuti peraturan daerah tentang kepariwisataan. Dalam peraturan itu disebutkan segala kegiatan yang berada di Kota Medan wajib menyadakan aktivitas live musik sepanjang bulan Ramadan. Dari beberapa kafe dan restoran yang didatangi banyak yang melanggar dengan mengadakan kegiatan live musik pada malam hari. Sesuai dengan peraturan daerah tentang kepariwisataan, bahwa seluruh kegiatan hiburan di bulan Ramadan harus tutup sementara untuk menghormati bulan Ramadan. Jadi, berdasarkan surat berita tukis dari Bapak Wali Kota Medan, kita membentuk tim terpadu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengandalian terhadap usaha-usaha hiburan. Dari beberapa tempat yang kedapatan mengadakan kegiatan live musik langsung dilakukan pemeriksaan di tempat oleh petugas gabungan. Selanjutnya, para pengawasan usaha diminta untuk mematuhi segala peraturan daerah di Kota Medan jika masih mau berusaha di Kota Medan. Dari Medan, Adipala, Pak Harahap, AINews melaporkan. Seorang ibu di Medan tega membuang bayinya yang masih berusia 8 bulan. Bayi perempuan malang ini ditemukan di haltebus Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal oleh petugas Satuan Lalu Lintas Polsek Sunggal. Diduga sang ibu bayi mengalami gangguan jiwa. Inilah video amatir yang direkam petugas Pulau Lantas Polsek Sunggal yang berhasil menyelamatkan bayi perempuan di haltebus Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal. Bayi malang tersebut ditinggal ibunya. Sebelumnya, seorang wanita yang diduga memiliki kelainan jiwa duduk di halte Kampung Lalang sambil menggendong bayi tersebut. Setelah itu petugas Satuan Lantas Polsek Sunggal menginterogasi ibu tersebut karena mengira akan terjadi sesuatu pada anak tersebut karena sedang digendong ibunya. Saat petugas Satuan Lantas kembali ke halte, bayi yang sebelumnya digendong ibunya terlihat sendirian. Dengan cepat petugas langsung membawa bayi tersebut ke pos lantas Medan Sunggal untuk mendapatkan perawatan sementara. Bayi malang tersebut langsung dimandikan dan dipakaikan baju. Bayi tersebut diberi makan oleh petugas sebelum diserahkan ke Dinasosial Kota Medan. Sementara itu kepolosian sektor Medan Sunggal terus mencari ibu yang tega membuang anaknya sendiri. Dari Medan Amido Rashid, AINews melaporkan. Dan pemirsa berita tersebut menutup perjumpaan kita dalam program Tangkis Pagi ini. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Aino Lushadin mengucapkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan. Ramadhan Bercahaya